Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alvaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan semifinal BWF World Tour Final Sabtu 4 Desember 2021. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil BWF World Tour Final Babak Semifinal Sabtu 4 Desember 2021. Pertandingan sektor ganda putri, ranking 6 dunia asal Indonesia, Grecia Poli dan Apriani Rahayu. Kalah permainan 3 game atas ranking 7 dunia asal Jepang, Nami Matsuyama dan Ciharu Sida dengan skor 14-21, 21-13, dan 21-23. Hasil semifinal sektor ganda putri lainnya, ranking padunia asal Korea Selatan, Kim Soeyong dan Kong Hyong lolos ke partai final setelah wakil Bulgaria, Gabriela Steva dan Stephanie Steva mundur karena cedera. Hasil semifinal sektor ganda campuran, ranking padunia asal Jepang, Yuta Watanabe dan Arisa Higashino. Menang permainan 3 game atas ranking 7 asal Hongkong, Tang Chun Man dan Si Ingsud dengan skor 19-21, 21-9, dan 21-19. Hasil semifinal sektor ganda campuran lainnya, ranking 2 dunia asal Thailand, Dek Capol, Pwavara Nukroh dan Sabsire Terat Tanacai. Menang 2 game langsung atas ranking 9 dunia asal Malaysia, Chan Peng Son dan Goh Liwing dengan skor 21-8, dan 21-18. Hasil semifinal sektor tunggal putri, ranking 6 dunia asal Korea Selatan, Han Seong. Menang 2 game langsung atas ranking 10 dunia asal Thailand, Phon Pawee, Chok Huong dengan skor 25-23, dan 21-17. Hasil semifinal sektor tunggal putri lainnya, ranking 7 dunia asal India, Pusarla Vesindu, menang permainan 3 game atas ranking 3 dunia asal Jepang, Akane Yamaguchi, dengan skor 21-15, 15-21, dan 21-19. Hasil semifinal sektor ganda putri, ranking 6 dunia asal Jepang, Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi, menang 2 game langsung atas ranking 12 dunia asal Malaysia, Ong Yosin dan Teo Eyi, dengan skor 21-18, dan 21-15. Hasil semifinal sektor ganda putri lainnya, ranking 1 dunia asal Indonesia, Marcus Fernaldi Gedeon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo, menang permainan 3 game atas ranking 3 dunia asal Cina Taipei, Liang dan Wang Silin, dengan skor 18-21, 23-21, dan 21-17. Hasil semifinal sektor tunggal putri, ranking 2-3 dunia asal Thailand, Kun Lafout, Pititsan, menang 2 game langsung atas ranking 8 dunia asal Malaysia, Li Zijia, dengan skor 21-18, dan 21-18. Jadwal pertandingan terakhir sektor tunggal putra, ranking 1 dunia asal Denmark, Victor Axelsen, akan menghadapi ranking 21 dunia asal India, Lakshasen. Headwear pertemuan 3-0 untuk keunggulan wakil Denmark. Itulah hasil pertandingan HSBC-BWF World Tour Final tahun 2021. Terima kasih telah menonton video ini. Salam Olahraga